Intro Dilansir dari Gelora Rotko Seandainya pilpres digelar hari ini, Jokowi kalah telak di Makassar. Pemilihan perasiden dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang. Seandainya pilpres digelar hari ini, Jokowi diprediksi bakal kalah telak di Makassar. Hal itu terlihat dari hasil kampanye Jokowi di Makassar pada Sabtu 22 Desember kemarin. Tim SES Jokowi menelan kekecewaan dengan aksi para peserta. Acara yang dimotori oleh Muhammad Ramdan Pomanto, selaku Ana Lorongna, Makassar. Yang notabene merupakan wali kota Makassar, justru menimbulkan bumerang bagi Jokowi. Hal ini terlihat dari ketidaksiapan panitia dari awal pelaksanaan acara di gedung Salabas Convention Center Makassar. Banyak hal di luar dugaan panitia, antara lain pembagian makanan yang tadinya dijanjikan nasi rendang, tapi yang terbagi hanya nasi telur, termasuk pembagian makanan yang kacau. Selain itu, hampir semua peserta yang hadir merupakan militan pendukung calon Presiden Prabowo-Sandi, mulai dari RT, RW, sampai pengisi acara. Ketika kami konfirmasi ke beberapa undangan, mereka mengatakan seandainya pemilihan Presiden dilakukan hari ini di Makassar, maka Jokowi akan kalah telak, karena suara mayoritas 68% untuk Prabowo-Sandi. Terima kasih telah menonton!